hai 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 semuanya welcome back to my youtube channel jadi ini video kali ini Mami mau share video budgeting untuk bulan April 2023 ya tapi sebelum buat budgetingnya Mami mau isi dulu nih saving challenge 100 amplop karena kemarin kan enggak ada sisanya tuh ya dari yang budgeting bulan Maret nah ini juga uangnya udah Mami tukerin lagi kemarin sama uang kecil semua biar gampang dan banyak yang keisi ini dia uangnya itu totalnya ada 235.000 jadi ini mau Mami bagi-bagi dulu ke dalam beberapa amplop ya yang pertama ini untuk amplop nomor 32 sebesar 32.000 selanjutnya nomor 33 sebesar 33.000 terus nomor 38 sebesar 38000 terus nomor 39 sebesar 39.000 terus ini Mami juga mau masukin ke amplop nomor 50 ada 50.000 Mami ambil terus ini yang terakhir ada 49.000 jadi kita masukin ke nomor 49 sekarang Mami mau cari dulu cari dulu untuk amplopnya jadi ini ada enam amplop ya yang keisi Mami cari dulu untuk amplopnya amplop nomor 32 33 38 39 49 dan 50 ini Mami cari dulu nah ini udah dapet 2 amplop terus kita cari lagi ini agak susah ya karena emang amplopnya kan banyak terus itu udah dapet 3 tinggal cari 3 amplop lagi nah udah dapet 6 amplop nah ini dia amplop-amplopnya jadi langsung aja kita isi ke dalam amplopnya ya ini tuh bener-bener seru banget loh Mam kalau teman-teman mau ikutan juga nih saving tahun 100 amplop boleh banget bisa langsung ikutin aja yang pertama itu upload nomor 39 tapi ini Mami bingung kok uangnya cuma 34.000 ternyata Mami salah hitung ya teman-teman jadi itu yang 50.000 nggak jadi masuk 50.000 jadinya nanti 45 aja 45.000 aja ini nomor 38 kita masukin 38.000 terus ini nomor 49 kita masukin 49 49.000 nya terus lanjut lagi selanjutnya nomor ini 50 yang 50 nggak jadi cancel ya nanti Mami cari nomor 45 nah ini nomor 33 masuk ke dalam selanjutnya nomor 32 ini Mami cari dulu amplop nomor 45 nya udah ketemu yang tadi dibalikin lagi dimasukin nah ini Mami masukin dulu untuk yang 45.000 ini ya ini jadi Mami tunggu lagi pastiin lagi bener atau enggak 45.000 oke deh ini udah udah masuk semua ke dalam amplopnya masing-masing kalau udah masuk gini ini tuh happy banget ya ngeliatnya ke isi terus ini Mami taruh aja di paling belakang nggak lupa setelah dimasukin ke amplop jangan lupa buat ditandain ya gambar amplopnya tadi Mami isi nomor 32 terus isi nomor 33 juga terus nomor 38 selanjutnya 39 terus nomor 45 dan nomor 49 nah ini yang halaman sebelah sini itu udah hampir full semua ya jadi masih ada kurang lebih 12 amplop lagi yang belum keisi yang di halaman sebelah sini nah ini udah selesai kita lanjut ke budgeting untuk bulan Aprilnya ya ampun ini udah masuk bulan April ya temen-temen nggak kerasa banget loh cepet banget ya waktu berlalu semoga kita selalu diberikan kesehatan ya dan kelancaran dalam segala urusannya nah ini untuk yang bulan April gajinya masih sama sebesar 6.200.000 rupiah selanjutnya untuk dipemasukan tak terduganya itu ada dari YouTube terus ada juga dari Shopee affiliate dan Mami juga ada lagi mulai usaha baru usaha kecil-kecilan gitu kayak jualan snack atau makanan ringan ya temen-temen kalau temen-temen mau beli juga langsung cek di description box ya harganya juga murah meriah itu Mami buatnya mulai dari 4.500an aja snack jajanan gitu ya temen-temen dan bisa dibuat jadi paket hampers lebaran juga dan untuk hampersnya juga mulai dari 50.000 aja itu udah dapet hampers yang cantik banget kalau temen-temen mau ngasih ke kerabat ke teman atau ke saudara mungkin nanti pas hari raya itu cocok banget karena hampersnya cantik banget nanti kapan-kapan Mami review juga di YouTube sini ya tapi kalau temen-temen mau langsung cek link Shopee nya udah Mami taruh di description box nah untuk yang budgetingnya itu untuk biaya hidup atau living sebesar 2.600.000 terus untuk tabungan juga ada tabungan wajib 1.000.000 dan ada dana darurat 1.000.000 ada sinking fund juga 600.000 terus ada untuk orang tua 700.000 untuk anak 200.000 dan lain-lain itu 100.000 dan itu totalnya 6.200.000 ya lalu untuk biaya hidup atau livingnya ini untuk makan atau belanja mingguan sebesar 600.000 selanjutnya SPP anak sebesar 250.000 terus untuk belanja bulanan sebesar 600.000 untuk bensin sebesar 100.000 terus ada gas dan galon juga sebesar 100.000 selanjutnya ada pegangan sebesar 200.000 terus ada tater duga sebesar 200.000 selanjutnya ada IPL sebesar 150.000 kemudian ada listrik sebesar 200.000 terus ada PDAM sebesar 100.000 dan yang terakhir ada pulsa sebesar 100.000 juga nah ini udah selesai lanjut ini mau mami totalin dulu mulai dari yang makan terus SPP anak belanja bulanan bensin sampai ke pulsa itu mami totalin dulu semuanya ya oh iya teman-teman mami buat budgeting kayak gini sharing budgeting kayak gini itu gak ada maksud apa-apa ya karena emang mami seneng aja ngelakuin kayak gini ngatur keuangan kayak gini terus ini tuh bisa benar-benar buat keuangan keluarga mami jadi makin teratur makanya mami mau sharing ke teman-teman itu tadi untuk totalnya udah sesuai 2.600.000 oke deh sampai sini dulu videonya ya makasih buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 Terima kasih sudah menonton!